Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya dan ini adalah Vespa Sprint tahun 2020 Oke, kita mulai dari sisi depan Yang pertama adalah dari headlamp Headlamp Vespa Sprint ini sudah mengusung lampu LED Sehingga menghasilkan cahaya berwarna putih Dan dia itu memiliki dua tingkat Yang pertama adalah lampu low beamnya Dan yang kedua, yang di bawah ini ada lampu high beamnya Tombolnya ada di sebelah kiri sini Lalu kita turun lagi ke bawah Vespa ini memiliki warna yang doff yaitu abu-abu doff Dan dia ini di depannya memiliki simbol Piagio Ya mereknya Dan yang kedua disini ada simbol Vespa yang memiliki emboss juga Dan motor ini memiliki lampu DRL di sebelah sini ya Sudah LED dan memiliki lampu sein yang masih bolam Kita mundur ke bagian belakang ke speedometer Nah untuk menyalakan motor ini Kuncinya itu seperti ini Dia memiliki soft touch di kuncinya Dan ada emboss Vespa Berwarna biru tua Nah kita mulai colok ke motornya Nah di tuas kuncinya ini ada step lock Ada close Ada untuk standby Dan ada ignition Sebelum kita ke speedometer Kita lihat dulu bagasinya Cara membuka bagasinya adalah Kita posisikan Kalau dari lock berarti kita ke kanan dua kali Satu Dua Lalu kita tekan tombol yang ada Gambar gembok kebuka ini Nah Kok gak mau Oke masih ada cara lain Yaitu dengan kita mendorong kuncinya Kedepan Nah akan membuka kompartemen bagian depan Seperti ini Nah lalu kita cari ada tuas di dalam sebelah kiri Yang akan membuka bagasinya Seperti ini Untuk bagasinya dia sangat luas Dan apakah dia bisa memasukkan helm full face atau half face Kita coba saja Oke kita coba helm half face Helm sehari-hari apakah muat Ternyata muat Oke sekarang kita coba helm full face Ini helm yang kalau aku pakai buat motor vlogging Sekarang kita coba masukin ke bagasi fast pass print Apakah muat Ternyata tidak muat Kalau kita coba untuk dibalik Oke itu untuk bagasinya Nah kompartemen di depan sendiri isinya apa Kita lihat Ini jalan lain untuk membuka bagasi Jadi lumayan Disini bisa kita taruh barang Mungkin jas hujan yang 10 ribu Jas ponco Dan disini juga ada untuk Apa ini ya Oh bisa buat ngecas nih Kita lihat disini Ada slot USB nya Bisa buat ngecas Jadi bisa buat naruh HP juga Dan tentu saja tadi untuk membuka bagasi Ada tuasnya disini Dan kita lihat di sebelah kanannya Ada seek ring Seek ring Ada satu, dua, tiga, empat Ada enam Yaitu untuk kampan depan depan Oke sekarang kita Lihat cockpit fast pass print ini Yang pertama sangat jelas Ada speedometernya Kita nyalakan Oke jadi di speedometernya ini Jelas terlihat ada speedometernya sendiri Ada dua Ada kilometer per jam dan ada mil per jam Ini cukup unik nih Belum tentu semua motor ada kayak gini Dan disitu di tengah ada lambang Vespa Sangat jelas Terus ada indikator bensin Ada odometer dan ada jam Oke sekarang kita beralih ke Cockpit di motor ini Di sebelah kiri ada tombol Untuk high beam Dan untuk fast beam nya Ke kanan ini Lalu di bawahnya ada untuk lampu sein Ke kiri dan ke kanan Dan tengah untuk mematikan Ada klakson Dan untuk ke kanan Nah Di motor ini memiliki saklar lampu Jadi bisa dimatikan semuanya Di bawahnya ada tombol mode Untuk mengubah MID yang tercampil di speedometernya Bisa kita lihat disini ada odometer Ada trip A Ada trip B Nah kembali ke odometer Dan tentu saja di bawah mode ini Ada tombol untuk starternya Oke kita beralih ke sisi kaki-kakinya Nah kaki-kakinya ini Dia semuanya mono arm ya Kita bisa lihat di sisi kanan depan ini Dia bersih Hanya ada baut Dan dia ini memiliki profil ban 110x70 ring 12 Nah jadi ban nya ini Untuk ukuran pelak nya 12 inci Dan lebar ban nya 110 Dan kita lihat Untuk shock depan nya Dia hanya monoshock ya Gak seperti motor Matic kebanyakan Nah kita bisa lihat disini Dia shock nya disebelah kiri Dan kita lihat juga Kaliper nya disini ada 2 piston 4 piston ini Dan bisa kita lihat Sakram nya dia sudah ABS ya Dan bisa kita lihat Ini dia selang rem nya sudah Braided steel ya Sekarang kita beralih ke belakang Nah ini tampilan belakangnya Karena dia sudah Mengusung lampu LED Dan seperti yang di depan Lampu sein nya masih bolam ya Kanan Kiri Dan bisa kita lihat juga Velg belakangnya Dia juga mono Seperti yang di depan Dan rem belakang ini Masih teromol Oke Dan kita lihat profil ban nya Untuk belakang Dia Punya profil 120x70 ring 12 Jadi 120 untuk belakang Dan di belakang ini Dia pakai Bridgestone Batlux SCR Tadi kalau depan apa ya Nah depannya pakai Maxxis Gimana ergonomi berkendara Pakai motor ini Sekarang kita coba ya Tinggi ku 166 cm Dengan berat Kisaran 50 kg Kita coba Oke Untuk Tinggi 166 cm Dengan bobot 50 kg Ternyata Agak jincit Jadi Masih oke Tapi jincit nya Masih Ya Karena ini Jok nya tebel Empuk Empuk banget Dan melebar Tapi bagian depannya Menyempit Jadi Kalau kita lagi Jalan Ini enak Gimana kalau orang lain Yang postur tubuhnya Lebih tinggi Yang naikin Vespa sprint ini Nah ini adekku Dia 170 cm Bobatmu berapa 48 cm 48 cm Ayo kita coba Nah bisa dilihat Tinggi 170 cm Dengan bobot 48 kg Gak jincit Malah nekuk Nah sekarang kita coba Halo Pak Bapak tingginya berapa Satu tamang Ya sama ya Tapi bobotnya berapa 68 cm 68 cm Nah kita coba Naik Vespa ini Nah Dengan tinggi yang sama Tapi bobotnya 66 ya 66 kg 68 kg Tidak jincit sama sekali Aman Oke Sekarang kita coba Nyalakan motornya Kayak apa tampilannya ya Oke Kayak gini tampilannya Lampu depan LED Lampu belakang Remnya juga LED Lampu sen Masih bolam Suara kenal potnya Si Senyap ya Suara kenal potnya senyap Coba Kita Gas dikit-dikit Suaranya senyap Enak Typical Motormatic CV2 ya Oke Yang perlu kalian tahu Kalau kalian beli Vespa Sprint ini Dari baru Belum ada Footstepnya ya Jadi footstep ini Sudah ditambahkan sendiri Oleh ownernya Jadi sekarang Kalau Membonceng Lebih nyaman Bisa sih Kalau gak ada footstep Tapi kan Kaki ngawang-ngawang tuh Sekarang kita coba Vespa Sprint ini Kalau dibuat boncengan Seperti apa Sekarang Aku coba Kalau dibuat boncengan Gimana Joknya ampuk banget Gila Dan Dengan ada footstep ini Rider di belakang Lebih nyaman Oke Itu Untuk Vespa Sprint 2020 Untuk Urusan dapur pacu Dari motor ini Bisa dilihat di layar Dan motor ini Karena keluar tahun 2020 Mesinnya sudah I-gate ya Jadi Minim getaran Gak seperti Vespa-Vespa Yang sebelum mendapatkan Mesin I-gate Oke Buat teman-teman Yang penasaran Sama Bentuk spionnya Kayak apa Nah Bentuk spionnya Bisa dilihat di layar Kalau kepasang Kayak gini Warnanya chrome ya Oke Kira-kira Begitu Review dari Vespa Sprint Tahun 2020 ini Nantikan juga Nanti akan ada Video test ride-nya Oke Perang lebih begitu Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton